Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini, aku ada di hotel di daerah Pasir Putih, Situbondo. Aku rencananya mau eksplor kereta lori tebu yang ada di pabrik gula di sekitaran Situbondo ini, teman-teman. Bersama tiga orang teman-teman. Nah, jadi kami ber-empat itu dari Malang bawa mobil ini dan sengaja bawa motor sendiri, teman-teman. Jadi, biar nanti waktu masuk ke dalam lahan, ke dalam kebun tebu, kita nggak bingung-bingung karena bawa mobil. Karena udah bawa motor sendiri. Ini berburu lori paling niat. Isora! Hei, saya kenal loh ya. Ia cek. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini lagi, dibuka, dibuka. Nah, ini akhirnya dengan perjuangan. Akhirnya dua motor, bisa turun juga nih. Sampai 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 Iki aktif? mati nah ini temen-temen udah nampak gerbel warinya dan ini ramnya udah dipasang menuju ke dalam lahan berarti ini habis tebang jadi kita cari di tempat lain kemungkinan tempat lain masih proses tebang temen-temen jadi ada lori yang standby disitu biasanya ini temen-temen abis muter-muter di sekitar lahan akhirnya ketemu juga lokasi yang mau tebang buktinya ada lori ini lagi langsir lori ini keloknya apa ya? kiosan kiosan ya maksudnya gak ditompaknya ya pas nompak apa ya? ini gini meringin anaknya ya? iya 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 ikut ya pak ini aku sendirian oh sendirian sendirian iya 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 hai 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 apa lakwe lakwe melaku melu ayo gas siap juga atau sih tapi ya rapopo anehnya melakukannya kalem-kalem ganigi siap kiosan 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 kokyu berapa yang kita naikin malem-malem yang terbuka kan ya ini lebih panjang mesinnya sama mesin yang dirubah kan dari mesinnya truknya ya kiosannya malah pakai mesin jerman ост on oh sa sixtet di tambah ruin PATRON terus mesinnya tetep ya nah kita nggak di putar ada yang menyesuyor heu Kyukok Deswegen Jerman ya Nah ini lorinya udah mulai jalan teman-teman Jauh nggak Pak tempat tebangannya Pak Dekat ya Oh yang terk-terk itu banyak itu Sebetulnya udah ini kedua kali Pak Yang awal tebang itu waktu diweringin Anom Kalau keolehan baru pertama kali ini Pak Ini miring nggak Pak Pak ya Kenapa Pak Jalanya kayak gini kalau wap nggak berani ya Sambungannya nggak ada kelamnya Oh iya 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 Riau ya Nyewa wap kan eh siapa dia pasti ingat berarti nanti ditaruh di mana di kebon lalu diambil besok besok apa sore apa pagi Pak pagi soalnya kami itu bertiga nginepnya di daerah sini dua hari jadi mau sengaja buat ngejar lori di sini Pak berarti ini lahannya olehan tapi olehan udah tutup oh gitu bukan sama asem bagus malahnya enggak yang panji oh berarti nanti di gilingnya di panji oke 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 di oper dari sini di oper ke truk nanti ya ini udah berhenti rangkaian kereta lorinya dan ini miliknya pabrik gula olehan yang kata bapaknya tadi pabrik gula olehan itu sekarang udah nggak giling lagi temen-temen sayang banget dan dialihkan sama atau operasionalnya digantikan ke pabrik gula panji nah ini tebunya ini nanti di pindah ke sono ke digiling di pabrik gula panji aku tanya ini ada kemungkinan pabrik gula olehannya jalan lagi enggak atau giling lagi enggak katanya harapannya sih tipis sayang banget ya temen-temen ya ada lorinya keren-keren dulu itu tuh ya apa? anjlok 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 ternyata teman-teman ini mau masuk ke lahan tepon dan ke troknya anjlok teman-teman halo be gue tegaknya oh, gue tegaknya gue tegaknya gue tegaknya gak ada jauhnya serius, gue tegaknya? iya berarti dijunjung-junjung yang mana? iya dijunjung terus minggu ditahan dijunjung dijunjung ah telat berarti pos posisi dia mundur gak bisa langsung otomatis masuk jadi harus tapi biasanya anjlok rawan anjlok woyayayayayay paham 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 anjlok 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 wah anjlok 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 lagi di dunia kereta lori tebu anjlok adalah hal yang sangat lumrah teman-teman selain sarannya udah tua relnya pun terkadang jalur-jalur bekas peninggalan zaman Belanda dulu jadi ya wajar aja saat ini rangkaian yang ada di depan lokomotif akan dimasukkan ke jalur rel portable untuk mengangkut hasil tebangan panen tebu di lahan yang bagian dalam sono nah karena pakai rel portable lokomotifnya ini gak bisa masuk ke jalur rel portable nah terus rangkaian sepanjang ini nariknya pakai apa dong? untuk itu tonton sampai selesai video ini tengah bergerak nah bagaimana agak bagaimana bagaimana nah ini karena tadi ini tadi karena si lokomotifnya ada di tengah jadi lokomotifnya itu mau narik yang belakang itu masuk ke sana dijadikan satu sama rangkaian yang di tadi di depan tadi jadi ini dia harus langsir ke sana dulu nanti narikin ini satu persatu kalau kan loko nggak bisa masuk, ini lampelnya kan pakai RAM kan yang repotable itu, ini loko terlalu berat repotable, berarti loko nya stabil di sini ya? ooo nanti ini kan ditarik dulu sampai sana, ujung sana tuh nah nanti setelah ini lori ditarik ke sana, ini loko maju nyetut yang itu, yang di sana disetut, dimasukin lagi, jadi total lorinya ada banyak terus kepu ini dua ini, narik berapa? nah ini nggak tahu nih, mungkin kalau empat berarti kan sana dua, sini dua, menurut empat mungkin bisa sekali tarik sampai sana langsung oh berarti satu rangkaian ini ya? iya mungkin ya, le kosongan bisa panjang, tapi le kalau isi paling cuma bawa dua atau tiga, oh iya iya iya, seakan nggak kebunnya mati iya nggak kebunnya mati, mati ini stay di sini aja temen-temen, jadi sisa lori ke trok tepunya yang posisinya yang tadi di belakangnya lokomotif ini itu ditarik pakai kebun, dua ekor kebun oh 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 tadi kan rangkaian yang pertama udah dibawa sana jauh itu banget sama dua ekor kerbau jadi tadi ada empat ekor kerbau dua udah membawa rangkaian yang ke sana ini rangkaian yang kedua yang paling yang bagian belakang ditarik sama dua kerbau ini tapi itu kayaknya masih evakuasi satu gerbong di depannya kerbau itu anjlok deh kayaknya real portable atau yang bisa disebut ram itu realnya itu bisa bongkar pasang sesuai dengan jalur yang dibutuhkan jadi kenapa kok transportasi tebu semacam ini masih digunakan walaupun udah ada truk tebu ya karena ini berfungsi banget ketika ngambil tebangan tebu di jalur yang enggak ada jalan truknya jadi semisal kayak gini disono kan udah enggak ada apa ya enggak ada jalan lagi di tengah-tengah kebon kayak gini udah enggak ada jalan lagi untuk truk misal pun dipaksakan masuk nanti akan jeblos gitu loh apabila musim hujan jadi ini masih dipertahankan seperti ini temen-temen dan karena ini nggak bisa pakai lokomotif karena ini ini terlalu apa terlalu apa ya nggak kuat ngahan beban berat ya kalau lokomotif kan berada berapa ton itu akhirnya di tarik sama kerbau udah l leche ltya 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 bahkan b nah teman-teman ini kita udah ada di dalamnya kabin lokomotif kiosan kogyo dari jepang ini ini jepang yuk tahun piro yuk ini yuk 65-an ya berarti bodoh kalau punya eh ingin nanam kemarin Oh bareng pengadaannya bareng di ada RPM terus sepetnya petang puluh itu sudah melakuknya lagi sepetnya mentok 40 tapi paling melakuknya mentok 20 30 ini 10 paling ya ini ada beberapa tuas ini untuk maju-mundur lalu kirem lalu itu gas ini kopling ini personalnya temen-temen jadi ini semacam semacam kayak mobil jadi ini gasnya kalau mau ngegas di apa di jejak tuh lalu di sini ada kopling tak koplingnya ini cuman berfungsi untuk memindah gigi tok jadi enggak kayak mobil kalau mobil koplingan kalau kopling pas berhenti mobil berhenti kopling dilepas mesin mati kalau ini enggak mati seperti itu Oh enak yuk ini kayaknya kecil tapi lihat di jajar ini karu truk gede kayaknya sama yuk Agenda kereta lori tebu di pabrik gula olehan hari ini cuman nganter rangkaian saja yang akan membawa muatan panen besoknya sekarang menjelang duhur lokomotif atau yang biasa disebut sama orang-orang sini tuh diesel kembali ke pabrik gula ya berarti besok aku kudu ke sini lagi deh biar dapet kereta muatan tebunya ya ini mumpung lokomotif jalan aku sekalian numpang sampai ke pabrik saja hai 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 ok ok kecepatan maksimalnya berapa pak ini pak? kecepatan maksimal mati pasti rata-rata jalannya segini oh gitu lanjut pabrik ini pak ya pabrik langsung oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton